Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat ini saya akan Nampilkan tentang tutorial Keanggotaan FWTI Untuk mengakses Saman Siska Sistem Informasi Keanggotaan Saya akan menggunakan browser Di sini bisa menggunakan Chrome Atau Mozilla Saya menggunakan Chrome Saya klik Kemudian ketik di sini FWTI .org .id Garis miring Siska Ini alamat Siska Sudah benar Akan Enter Ini tampilan nama Siska Ini ada area anggota Ada loceng pengurus dan alam pendaftaran Untuk anggota Silahkan klik area Anggota Kemudian kita masukkan ID dan kata sandi ini ID dan kata sandi Kita peroleh dari FWTI wilayah Apabila anggota tersebut Mempunyai FWTI wilayah Apabila anggota yang tidak mempunyai FWTI wilayah Langsung menghubungi FWTI pusat Untuk mendapatkan ID anggota dan kata sandi Pada praktek ini saya menggunakan UPT Perpustakaan Nusas di Pondogoro Kita ketik di sini ID nya Yang saya peroleh dari FWTI wilayah Tengah Yaitu ID Red BCD 10011008 Masuknya Saya masukkan Ya Ini terlaman Keanggotaan UPT perustakaan misalnya peneguri ini ada dashboard ini tadi kemudian ada profile ada sertifikat ada voice dan atau keluar tampilannya dashboard nah seperti ini tampilannya kemudian ini profile nah ini ada edit profile ini perlu di-edit ini belum komplit kalau mau ganti logo silahkan sampai edit digambar silahkan nanti logonya di-upload kemudian cari logonya kemudian di-open di-open terus di-upload akan muncul di sini nih nah ini status aktif karena sudah diaktifkan oleh LPG pusat kalau ada kata aktif ini status keanggotaan di LPG diaktif masih ada kosong nama kepala perustakaan ini masih kosong maka kita edit profile klik nah silahkan ini diisi diisi penuh semuanya diisi silahkan klik search atau disimpan oke nanti akan berubah kemudian sertifikat ini online anggota ini tampilan keseluruhan dan sertifikat menu selanjutnya menu invoice ini untuk tagihan dari terakhir adalah warna terdiri tutorial bagaimana cara mengakses nama anggota LPG di nama sesuatu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh